Hal ini diawali dengan perekrutan Saiko dari Onyx Esports beberapa waktu lalu. Para streamer kelas kakap seperti Dangki, Aura, Ahmad, sampai CEO Alter Igo Delwin Sukamto sempat ikut mendiskusikan hal ini. Siapa player yang akan digeserkan oleh kehadiran dari Saiko? Apalagi sempat ada rumor yang beredar bahwa Arar Kyuhoshi masih akan mencari pemain baru ke depannya. Halo Sobat Revival, selamat datang kembali di Revival News episode hari Rabu ini di mana kita bakal mengadakan pejuang esports dari Revival TV. Kita bakalan live streaming 24 jam selama 1 hari, ya 24 jam 1 hari di channel Youtube Revival TV. Jadi kalian bakal nonton news ini ya kan untuk hari ini dan besok dengan baju pejuang esports yang ada di RVL Boots Baru sama KB dan juga Todi yang di mana kita akan membawakan 3 Revival News yang bisa kalian baca juga di www.revivaltv.id Jadi Sobat Revival, tambah berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke program pertama, ini dia. Halo Sobat Revival, Bigitron RA di PMGC tampil sangat gemilang setelah mampu tampil all out hingga pertandingan terakhir. Tim yang sukses menyabat gelar juara di berbagai kesempatan ini mampu tampil menawan. Hasil ini menjadi sinyal hijau untuk tim tersebut setelah meraih hasil maksimal. Sepanjang hari ketiga Super Weekend yang kedua, Bigitron RA mampu mengawali langkahnya dengan sangat baik. Sebelumnya, di posisi ke-14, kini Bigitron RA amankan klasmen sementara di posisi yang pertama. Dari total 15 pertandingan yang mereka mainkan, Bigitron RA sukses mengantungi 2 kali winner-winner chicken dinner dan 72 poin kill. Secara total, Rizan dan kawan-kawan berhasil mengamankan 164 poin atau sebanyak 342. Poin yang cukup untuk mempertahankan posisi di puncak klasmen. Meski demikian, Bigitron RA tidak melenggang dengan mudah ke posisi pertama. Mereka marak persaingan di turnamen PMGC 2020 ini. Tim Bigitron RA sempat disalib 2 kali oleh 4 Angry Men yang membuntuti di posisi kedua. Memang, tim asal Tiongkok tersebut menjadi salah satu tim yang sangat diwaspadai. Kita tunggu saja petualangan berikutnya ya, yang akan dihadirkan dari puncak klasmen Super Weekend yang ketiga nih Sobat Revival. Nah, masuk ke berita yang kedua nih Sobat Revival. Dan inilah dia berita yang kedua. Cek sekarang juga. Halo Sobat Revival. Belum lama ini, kita tahu bahwa sejumlah organisasi tim esports besar telah membuka divisi terbarunya, yaitu untuk LOL Wild Rift. Salah satu organisasi yang membuka divisi LOL Wild Rift adalah Bumi Esports. Dan mereka telah mengumumkan siapa sosok yang akan menjadi pelatih divisi Wild Rift-nya nanti. Pelatihan ditunjuk oleh Bumi Esports adalah Leonard Omo. Ia merupakan pelatih League of Legends asal Singapura yang mengawali karir sebagai pelatih Sovereign tim asal Singapura pada tahun 2017 silam. Sebelumnya, Omo sempat melatih tim LOL di Oceanic Pro League atau OPL Australia, yaitu Gravitas. Akan tetapi, karirnya harus terhenti akibat mewabahnya virus COVID-19. Akhirnya, ia pun melatih tim Resurgence di PC sampai bulan Agustus 2020 kemarin. Ketika ia mendapatkan panggilan untuk melatih tim Bumi Esports divisi Wild Rift, Omo menyanggupinya karena ia mengetahui jika visi-misi Bumi Esports sejalan dengannya. Dengan segudang pengalamannya di scene kompetitif League of Legends, menurut Sobat Revival, mampukah Omo beradaptasi dengan game Wild Rift? Coba Sobat Revival tuliskan opini di kolom komentar ya, biar kita diskusi bareng-bareng. Nah, reminder juga Sobat Revival, jangan lupa untuk follow Instagram at RevivalTV ID atau kalian klik link yang ada di description biar kalian gak ketinggalan sama komen-komen menarik yang dihasilkan dari Instagram RevivalTV. Lanjut ke berita yang ketiga di Sobat Revival, ini dia beritanya, check this out. Halo Sobat Revival, Aradike Hoshi masih bisa dibilang sebagai jajaran tim terkuat di scene mobile inskbang-bang. Kapasitas mereka ada di level teratas. Lemon dan kawan-kawan memang baru gagal menjuarai One Esports MPLA. Setelah, harus langsung kalah 0-2 dari Alter Ego di babak perempat final. Namun, kita tidak bisa melupakan tiga gelar beruntun yang mereka angkat sebelumnya, yaitu MPL Indonesia season yang kelima, MPLA season yang pertama, dan juga MPL Indonesia season yang ke-6 secara beruntun. Tim ini juga punya sebutan alien, tak hanya lemon, tapi semua pemainnya. Terlepas dari itu, indikasi perombakan squad juara dari Aradike Hoshi mulai terdengar. Hal ini diawali dengan perekrutan Saiko dari One Esports beberapa waktu lalu. Para streamer kelas kakap seperti Dangki, Aura, Ahmad, sampai CEO Alter Ego Delwin Sukamoto sempat ikut mendiskusikan hal ini. Siapa player yang akan digesarkan oleh kehadiran dari Saiko? Apalagi, sempat ada rumor yang beredar bahwa Aradike Hoshi masih akan mencari pemain baru ke depannya. Sempat muncul juga nama Shorn, walau kepastiannya masih dipertanyakan. Squad saat ini diakini hanya bertahan sampai M2. Setelah itu, bisa jadi Aradike Hoshi akan melakukan perubahan yang signifikan. Dongki beranggapan bahwa Lemon akan rehat. Sehingga Finn kembali ke role support dan tank akan diisi oleh Saiko. Sementara Delwin lebih merasa bahwa Sin yang akan hilang sejenak dari peredaran. Sehingga Lemon kembali ke sideliner. Finn dan Tegu yang akan menjadi support serta tanknya. Namun, belum ada kabar yang pasti mengenai hal ini sobat revival. Jadi kita tunggu saja pengumuman resmi dari pihak Aradike Hoshi. Sampai jumpa di video selanjutnya. e-sports, planetnya juga komentar. Sekian sama Revival, aku Nkabedanto. Ini mohon patut tutup diri. Sampai jumpa lagi di Revival News besok. Masih dengan terjuang e-sports. Dadah! Jangan lupa buat subscribe dan bunyiin loncengnya. Biar Revival dapet adsense yang banyak, terus gue gajinya naik. Abis itu gue beli orang buat ngerjain kerjaan gue di Revival. Dadah!